Hai teman-teman, kami dari kelas 8D kelompok C Nutrisari, aku Josephine Sandrikatia Spamikatsi, aku Timotia Jisabri yang bodoh, kami akan mengenalkan kalian seputar bahaya rokok dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Sudahkah kalian menyayangi diri kalian sendiri? Z-adiktif, apa sih itu? Bahayakah bila kita konsumsi? Z-adiktif merupakan Z yang dapat mengganggu fungsi biologis. Z ini juga menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Berikut merupakan jenis-jenis Z-adiktif. Pertama, ganja. Bila dikonsumsi menyebabkan dan jantung atau nadi lebih cepat, mulut dan tenggorokan kering, merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira, sulit mengingat suatu kejadian. Dua, opium atau candu. Efek psikis yang dirasakan ketika mengkonsumsi Z-ad ini adalah menimbulkan kesibukan, menimbulkan semangat, pusing, merasa waktu berjalan lambat, dan hilang keseimbangan. Sedangkan, efek fisiknya adalah muncul masalah kulit di sekitar mulut dan hidung. Ketiga, kokain. Efek psikis dan fisik yang dirasakan ketika mengkonsumsi Z-ad ini adalah menimbulkan kegembiraan yang berlebihan, hasutan, gelisah, timbul masalah kulit, kejang-kejang, sulit bernapas, sering mengeluarkan dahak atau lendir. Keempat, nikotin. Nikotin merupakan zat adiktif yang ditemukan di dalam tembakau. Penggunaan nikotin bisa menyebabkan seseorang menjadi lebih rileks, tajam indranya, tenang, dan waspada. Di balik itu semua, penggunaan rokok secara berlebihan tentu berakibat negatif bagi tubuh. Lima, sedativa dan hipnotika. Penggunaan senyawa ini menimbulkan gangguan konsentrasi menunjukkan kebingungan. Tampak bahagia dan santai, berbicara sambil menelan, dan gangguan keseimbangan. Rokok kenapa berbahaya? Kandungan rokok mengandung zat yang dapat mengganggu kesehatan. Tidak ada tiga zat utama yang berbahaya dalam rokok. Karbon monoksida, senyawa satu ini merupakan gas yang tidak memiliki rasa dan bau. Nikotin, zat ini menyebabkan rokok mengalami kecanduan, bahkan dapat menyebabkan kejang-kejang, muntah, dan gangguan jarak pusat. Tar, merupakan zat kimia yang dihasilkan dari proses pembakaran rokok. Ya, rokok sungguh berbahaya. Oleh karena itu, jangan pernah mengkonsumsi rokok seperti nasihat bapak terhadap anaknya berikut ini. Tidak ada yang menyebabkan, Pak. Aku telah mengkonsumsi rokok. Lepas, aku ingin mengkonsumsi rokok, Pak. Hati-hati loh, kamu kekonsumsi, aku dikonsumsi rokok-rokok. Jangan nanti konsumsi rokok-rokok. Nah, apa yang ini, Pak? Wah, kenapa konsumsi rokok-rokok? Wah, buat kenian puluh, Pak. Bermu gomonganmu kuih bener. Rokok kuih marah ke ngundang penyakit jantung paru-paru lang liane. Turku isom marahi polusi lang rano tai dae bles. Jih, Pak. Ador nguun. Dari dialog tersebut, nampak bahwa rokok tidak saja mengganggu kesehatan, namun juga tidak ada manfaatnya. Bahkan dapat menimbulkan dampak negatif bagian lingkungan seperti polusi udara, kursalan lingkungan juga dapat disebabkan berlaku itu sehari-hari. Misalnya, membuang puntung rokok di sebuah tempat, bungkus makanan, botol air mineral, juga dibuang dengan semena-mena sehingga bersebut lingkungan. Saatnya mari kita berpikir menggunakan sampah menjadi sesuatu yang dapat terguna melalui proses daur ulang. Dengan daur ulang sampah sejatinya, kita ikut berkontribusi menjaga lingkungan tetap bersih dan bebas dari polusi. Kebetulian itu merupakan implementasi generasi yang peduli, sehat baik mental maupun pola pergaulannya. Terima kasih telah menonton!